Intro Wabah virus corona yang merebak di seluruh dunia ini tentunya menjadi sebuah tanggung jawab dari semua pihak terutama unsur-unsur yang terkait yang tentunya dalam hal ini semua kepala wilayah mulai dari Presiden Gubernur Bupati Wali Kota Camat Kepala Desa RW bahkan RT sebagai pimpinan yang paling terbawah memiliki tugas yang sama harus betul betul menyakinkan bahkan memberikan informasi kepada warganya agar bisa mengikuti dan taat kepada aturan atau adaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah hal ini tentunya dipandang perlu agar warga masyarakat bisa terhindar dari apa yang namanya wabah virus corona dengan care mencuci tangan memakai masker serta tidak keluar rumah apabila sama sekali tidak diperlukan hindari kerumunan serta kontak dengan orang-orang yang ada di luar hal itu disampaikan Camat Kecamatan Cihamblas Jajang NBR kepada berita 7 Rabu 6 Mei 2020 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menanggapi situasi sekarang yang mungkin melanda hampir seluruh bangsa Indonesia khususnya di Camat Kecamatan Cihamblas ini masalah Covid-19 ini memang cukup membuat kami ya dibilang kerepetan-kerepetan enggak juga enggak karena ini masyarakat bersama tapi Alhamdulillah untuk Camat Kecamatan Cihamblas sendiri sampai saat ini belum ada masyarakat yang terlapas secara positif Covid-19 ini namun sebagai antisipasi mungkin kami juga tetap mensuksesikan kepada masyarakat melalui para desa bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama kalau kita tidak ikut partisipasi dalam artian bahwa kita tidak menyimpan masyarakat untuk mengikuti SOP SPP yang sekarang selama masyarakat ini kita juga agak riskan mudah-mudahan dengan adiknya kerasama dengan masyarakat terus memulai kepala desa ini masalah Covid-19 ini di kecepatan Covid-19 minima dapat ditekan dalam hal ini ya mungkin lebih diarahkan pada pencegahan jangan sampai masyarakat terlalu enteng masalah ini juga jangan terlalu stress dalam menghadapi namun tetap untuk mengaksipasi perkembangan yang selama ini mungkin menjadi jadi hal yang begitu menakutkan yang mudah-mudahan tidak terjadi disini dan saya yakin dengan kebersamaan ini masak Covid-19 ini dengan penambahannya PSBB ini di Jawa Barat ini ya kalau kita sama-sama bekerjasama dengan disiplin kita mengikuti protokol kesehatan insya Allah akan kita akan melewati masa-masa kris ini lebih baik lagi dan Alhamdulillah selama antara ini menyangkut masalah sosial ekonomi masyarakat ini belum belum terasa apa secara langsung gitu ya tapi memang ada ada sedikit-sedikit ya warga artinya yang sudah yang diberhentikan di pekerjaannya dan sebagainya sudah mulai ada laporan-laporan namun secara khusus atau menyebut kekurangan pangan dan sebagainya insya Allah belum terjadi namun mudah-mudahan tidak terjadi disini dan mungkin himpuan saya secara pribadi juga secara di pemerintahan ini berharap bahwa masyarakat dengan kepada saya di pemerintahan pada saya sama-sama memerangi masalah publis ini karena tidak mungkin pemerintah akan menangai masalah ini secara sepihak karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak jadi kalau kita bersatu kita ikuti prosedur ikuti protokol yang disampaikan oleh pemerintahan insya Allah masalah publis ini akan teratasi dan mudah-mudahan saat kebaran kita bisa berkumpulan keluarga dengan lebih aman nyaman dan tantang terima kasih Assalamualaikum Wa'alaikumsalam Jajang berharap kepada para kepala desa agar senantiasa terus-menerus melakukan himbauan-himbauan kepada warganya masing-masing dan terutama cek warga yang terkena dampak virus corona yang tentunya warga yang tidak mampu agar bisa terpantau hal-hal yang tidak diinginkan pertama kelaparan ataupun tidak makan selain itu pula camat berharap kepada semua pihak yang terkait dan kepada warga masyarakat marilah kita sama-sama berdoa agar virus corona ini bisa segera lenyap dari bumi pertini ini pertama di wilayah kabupaten bandung barat dan kabel khusus di wilayah kecamatan cihambelas dari cihambelas kabupaten bandung barat atau suharto kontributor berita 7 melaporkan cinta ikhlasmu pada manusia berita 7